Itu sebenarnya ada di langit berbintang ekstrateritorial. Zuawan diam-diam menatap peta tiga dimensi pada pecahan peta, matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Dia telah lama mendengar tentang medan perang ekstrateritorial. Demi meningkatkan kekuatannya, Duan Zipeng pergi ke medan perang ekstrateritorial untuk menimba pengalaman dan segera memasuki alam bebas agung. Dapat dilihat bahwa medan perang ekstrateritorial memang merupakan tanah harta karun tertinggi dengan banyak peluang seperti yang dikatakan Duan Zipeng. Tentu saja, peluang yang tinggi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Ini adalah alasan utama mengapa banyak kultifator dari seratus wilayah di luar alam luar bergegas memasuki medan perang ekstrateritorial. Kudengar medan perang ekstrateritorial adalah medan perang yang khusus dibuka untuk makhluk ekstrateritorial. Ada terlalu banyak ahli di medan perang ekstrateritorial. Begitu kau masuk, pilihannya kau yang mati atau aku yang mati. Kejam sekali. Xiaohei melayang di udara, kaki kecilnya mengusap dagunya, tatapannya penuh keseriusan. Ya, saya pernah mendengar saudara Duan memperkenalkan medan perang ekstrateritorial. Medan perang itu dibuka bersama oleh Akademi Dao Surgawi Arkaan dan Lima Alam tak terkalahkan. Mengenai alasannya, saudara Duan tidak tahu. Kata Zua Wen. Karena Duan Zipeng tahu tentang itu, ku rasa sebaiknya kau bicarakan dengannya terlebih dahulu. Lagi pula, kau punya banyak tempat di pecahan peta itu. Ku rasa kau akan membawa Duan Zipeng, kan? Xiaohei menatap Zua Wen dan berkata, Ya, saya berencana untuk membawa saudara Duan. Zua Wen mengangguk sedikit, mengeluarkan jimat biok komunikasi, dan mengirim pesan ke Duan Zipeng. Setelah beberapa saat, Duan Zipeng bergegas dan memasuki istana Zua Wen. Saudara Zuo, mengapa Anda menelponku terburu-buru? Duan Zipeng bertanya, Saudara Duan, apakah kamu ingat bahwa kamu menyebutkan medan perang ekstrateritorial kepadaku? Zua Wen menatap Duan Zipeng dan berkata dengan suara yang dalam. Duan Zipeng tertegun, lalu mengangguk berat dan berkata, Tentu saja aku ingat. Sudah kubilang aku akan memberimu kesempatan bagus. Namun, banyak hal terjadi kemudian, yang menyebabkan perjalanan ke medan perang ekstrateritorial tertunda. Berbicara tentang ini, mulut Duan Zipeng menunjukkan senyum pahit. Saat pertama kali bertemu Zua Wen di seratus wilayah, kultifasi Zua Wen hanya pada transformasi bintang kuno. Sekarang, kekuatan Zua Wen telah mencapai titik di mana dia hanya bisa mengaguminya, dan dia bahkan secara tidak sengaja menjadi bawahan Zua Wen. Harus dikatakan bahwa takdir benar-benar mempermainkan orang. Zua Wen mengangguk. Saat itu, Duan Zipeng memang telah memberitahunya bahwa dia akan membawanya ke tempat warisan di medan perang ekstrateritorial. Jelas, saat itu Duan Zipeng telah berencana untuk membiarkan Zua Wen tumbuh dewasa dengan cepat. Itu semua karena niat baik. Kali ini, aku akan melakukan perjalanan ke medan perang ekstrateritorial. Saudara Duan, kali ini aku juga akan memberimu keberuntungan. Aku ingin tahu apakah kamu menginginkannya. Sudut mulut Zua Wen terangkat membentuk senyum. Dia membuka tangan kanannya dengan lembut, dan sebuah pecahan peta yang memancarkan cahaya cemerlang muncul di telapak tangannya. Saat Duan Zipeng melihat pecahan peta ini, pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum, menampakkan ekspresi tidak percaya. Fragmen peta ini akhirnya bereaksi. Duan Zipeng menatap gambar tiga dimensi yang muncul pada pecahan peta, dan ada ekspresi kegembiraan di kedalaman matanya. Dia sudah lama mengetahui tentang pecahan peta itu. Sekarang setelah pecahan peta itu bereaksi aneh, dia tentu saja mengerti bahwa reruntuhan yang ditandai pada pecahan peta itu mungkin akan segera terbuka. Iya, peta itu tiba-tiba mengirimiku lokasi, dan juga menyampaikan pesan yang sangat aneh. Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Pesan apa? Duan Zipeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Roda sejarah telah mulai berputar. Roh-roh ganas meraung di jurang, dan semua makhluk hidup tenggelam di lautan kepahitan. Pintu menuju jurang telah terbuka. Siapapun yang memasuki pintu ini harus menyerahkan segalanya. Zuawan membacakannya perlahan-lahan. Setelah mendengarkan, pupil mata Duan Zipeng sedikit mengecil, memperlihatkan ekspresi merenung. Apa yang disebut jurang? Apakah itu mengacu pada alam jurang? Duan Zipeng bergumam. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku tidak. Dikombinasikan dengan kalimat berikut, menurutku jurang di sini seharusnya merujuk pada reruntuhan alam abis yang maha kuasa. Dan aku punya firasat bahwa reruntuhan itu pasti sangat berbahaya. Mata Duan Zipeng berkedip, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata, kamu benar. Menurut pemahamanmu, itu seharusnya benar. Perjalanan ini lebih merupakan pertanda buruk daripada pertanda baik. Saya penasaran apakah pecahan peta itu memiliki waktu spesifik pembukaan reruntuhan itu. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam, tidak ada hal seperti itu. Itu hanya menunjukkan gambar tiga dimensi seperti itu. Saya belum pernah ke medan perang ekstrateritorial, jadi saya tidak tahu medan di sana. Apakah Anda menemukan sesuatu? Duan Zipeng mengamati dengan saksama, dan tiba-tiba raut wajahnya berubah jelek. Ada apa? Zuawan melihat ekspresi Duan Zipeng tidak begitu baik dan buru-buru bertanya. Jika tebakanku tidak salah, tempat yang ditunjukkan oleh pecahan peta itu seharusnya adalah salah satu tempat paling berbahaya di medan pertempuran ekstrateritorial, tebing mayat iblis. Ekspresi Duan Zipeng tampak jelek saat dia mengucapkan kata-kata ini perlahan. Tebing mayat iblis. Mata Zuawan masih sedikit bingung. Dia tidak familiar dengan medan perang ekstrateritorial, dan apa yang disebut tebing mayat iblis ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Iya, tebing mayat iblis dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di medan perang ekstrateritorial. Tempat ini dipenuhi dengan tumpukan mayat dan roh jahat. Banyak kultifator yang memasuki tempat ini meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Ketika Duan Zipeng menyebut tentang tebing mayat iblis, tubuhnya sedikit gemetar. Jelas, dia takut dan kagum dengan tempat yang berbahaya seperti itu. Dia meninggal tanpa mengetahui alasannya. Zuawan segera menyadari poin utama yang disebutkan Duan Zipeng. Iya, alasan mengapa tebing mayat iblis dikenal sebagai salah satu tempat paling berbahaya di medan perang ekstrateritorial sebagian besar karena ini. Para penggarap yang masuk semuanya mati dengan cara yang sangat aneh, dan penyebab kematian mereka belum diketahui sampai sekarang. Duan Zipeng tersenyum pahit, dan masih ada sedikit ketakutan di matanya. Dahulu kala ada seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi yang datang untuk menyelamatkan orang-orang, tetapi pada akhirnya, mereka semua menghilang tanpa jejak. Hidup atau mati, tidak ada mayat yang ditemukan. Duan Zipeng melanjutkan. Sialan, sangat menakutkan. Bahkan seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi pun masuk dan menghilang tanpa jejak. Apa-apaan tempat ini? Rambut Xiaohei berdiri tegak, dan dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Namun, Zuawan menenangkan diri dan berkata, kamu mengatakan bahwa seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi menghilang di dalam. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa seorang ahli tingkat ini tidak akan mudah terbunuh di tebing mayat iblis. Ada kemungkinan besar mereka terjebak di suatu tempat. Duan Zipeng menganggup dan berkata, saudara Zuo benar. Dulu banyak juga yang menduga seperti itu. Namun, ini sudah cukup menakutkan. Orang-orang kuat di bawah perwujudan langit dan bumi yang sah memiliki risiko kematian yang tinggi, dan mereka meninggal tanpa mengetahui alasannya. Bahkan seorang ahli perwujudan hukum langit dan bumi pun memiliki kemungkinan besar terjebak di sana dan sulit ditemukan jejaknya. Zuawan juga mengangguk setuju. Berdasarkan hal ini saja, tebing mayat iblis memang tempat yang sangat menakutkan. Di seratus domen di luar dunia, sebuah pusat kekuatan perwujudan hukum langit dan bumi sudah berdiri di puncak dunia. Agar tebing mayat iblis mampu menjebak orang kuat setingkat ini, harus diakui bahwa itu memang mengerikan. 4502 Saudara Duan, apakah kamu masih bersedia pergi bersamaku? Zuawan memandang Duan Zipeng dan bertanya dengan serius. Mata Duan Zipeng menunjukkan keraguan. Tebing mayat iblis memang merupakan tempat yang sangat berbahaya baginya. Meskipun kultivasinya telah meningkat pesat dan dia telah mencapai tahap awal tahap cahaya bintang kuno terbalik, dia masih takut pada tebing mayat iblis. Namun, dia masih memiliki rasa takut yang mendalam terhadap tebing mayat iblis. Jika dia tidak berhati-hati di tempat itu, dia pasti akan mati. Zuawan menatap Duan Zipeng tanpa berkata apa-apa dan tidak mendesaknya. Dia dengan sabar menunggu jawaban Duan Zipeng. Aku, aku akan pergi. Kekayaan dan kehormatan terancam. Aku harus pergi. Duan Zipeng menggertakkan giginya dan menatap Zuawan dengan tatapan tegas. Dia tampak telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Senyum tipis muncul di sudut mulut Zuawan saat dia menganggup dan berkata, Baiklah. Saudara Duan, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku janji. Duan Zipeng tersenyum getir. Saya harap begitu. Meskipun dia tahu bahwa Zuawan cukup kuat, dia tidak bisa sekuat fenomena hukum. Namun, dia masih memiliki harapan di hatinya. Bagaimanapun, Zuawan memiliki peta yang belum lengkap. Mengandalkan panduan peta yang belum lengkap, bahaya di tebing mayat iblis akan berkurang hingga serendah-rendahnya. Selama mereka cukup beruntung, mereka mungkin benar-benar memperoleh sesuatu. Saudara Duan, jangan khawatir. Kali ini, ada seorang senior dengan kultivasi fenomena hukum. Dia berjanji padaku bahwa dia akan bertarung untukku tiga kali. Zuawan berkata sambil tersenyum. Duan Zipeng terkejut dan langsung menampakkan ekspresi gembira. Dengan bimbingan peta yang tidak lengkap dan seorang ahli fenomena hukum, peluang keberhasilan mereka akan lebih besar. Karena ada ahli yang mendampingi Anda, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Kamu membuatku khawatir. Duan Zipeng memutar matanya ke arah Zuawan. Aku ingin melihat tekatmu. Pada akhirnya, kamu tidak mengecewakanku. Zuawan berkata sambil tersenyum. Duan Zipeng menatap Zuowen dalam-dalam dan tersenyum. Hari berikutnya, Zuawan dan Duan Zipeng siap berangkat ke medan perang ekstrateritorial. Tidak banyak orang yang menemani mereka kali ini. Selain Zuawan dan Duan Zipeng, ada juga Ziyang dan Luoya. Alasan Zuawan membawa kedua orang ini bersamanya adalah karena mereka saat ini adalah dua orang dengan basis kultivasi tertinggi di domain Changlan. Jika kali ini mereka bisa memperoleh kesempatan besar di tebing mayat iblis, mungkin mereka berdua akan memiliki peluang besar untuk menerobos ke alam fenomena hukum, sehingga membuat domain Changlan memiliki kualifikasi untuk menjadi domain super. Mo Yan Wu Xiang awalnya ingin ikut, tetapi karena Mu Cheng Sui, Lu Han Tian, dan eksekutif Ryuka lainnya masih membutuhkannya untuk berlatih, jadi dia tidak bisa pergi. Selain itu, domain Changlan harus dikendalikan oleh seseorang yang dapat dipercaya oleh Zua Wen dan cukup kuat. Duan Zipeng, Ziyang, dan Luoya semuanya telah pergi bersamanya. Hanya Mo Yan Wu Xiang yang tersisa. Suami, kamu masih saja mengkhawatirkan. Kamu hanya tahu cara berlarian setiap hari. Mu Cheng Sui datang di depan Zua Wen dan dengan lembut merapikan pakaiannya, matanya penuh dengan celaan. Zua Wen menggaruk kepalanya, ekspresi meminta maaf di wajahnya. Mu Cheng Sui benar. Dia baru saja bertemu kembali dengan Mu Cheng Sui dan keluarga serta teman-temannya selama beberapa dekade, dan sekarang dia harus pergi lagi. Ini membuatnya merasa sedikit malu. Tetapi, aku tahu kau melakukan ini demi kami, jadi kau harus kembali dengan selamat. Kami semua menunggumu. Matamu Cheng Sui seperti air. Dia tersenyum manis pada Zua Wen dan memeluk Zua Wen erat-erat. Setelah keduanya selesai, Zua Wen, Lu Han Tian, Long Xiao Tian, dan teman dekat Ryuka lainnya berpelukan satu per satu, dan akhirnya memandang Mo Yan Wu Xiang. Wu Xiang, maafkan aku karena telah membebanimu. Sulit bagimu kali ini. Zua Wen melangkah maju dan dengan lembut memeluk Mo Yan Wu Xiang sambil menatap dengan pandangan meminta maaf. Mengapa kau katakan hal ini padaku? Kalian semua adalah sahabat karibku. Bukankah sudah seharusnya aku melakukan sesuatu untuk keluargaku? Mo Yan Wu Xiang berkedip dan berkata dengan nada sedikit main-main. Haha, ini salahku. Kita ini keluarga. Jangan katakan kata-kata sopan itu. Aku serahkan semuanya padamu. Zua Wen tersenyum, melompat ke kapal perang ilahi, dan melambaikan tangan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah meninggalkan alam Changlan, Zua Wen tidak langsung pergi ke medan perang ekstrateritorial. Sebaliknya, ia pergi ke alam Su Yan. Penatua An Si telah mengiriminya pesan, memintanya untuk datang ke kota Suci Su Yan terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan pergi ke medan perang ekstrateritorial bersama. Di kota Suci Su Yan, dia olah keluarga Sulong. Su Ji Ying duduk di kursi utama. Di sampingnya ada seorang pria parubaya dengan aura yang luar biasa. Pria ini adalah kepala keluarga Sulong, Mi Hao Miao. Di sebelah Su Ji Ying berdiri Sumian Yang yang berwajah pucat, yang memasang ekspresi menyeramkan. Kepala Mei, reruntuhan pecahan peta akan segera terbuka. Kali ini, dengan aliansi kita yang kuat, kita pasti akan menuai banyak keuntungan. Tatapan Su Ji Ying tertuju pada Mi Hao Miao, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Mi Hao Miao menganggup dan merenung sejenak sebelum berkata, ku dengar reruntuhan itu terletak di tebing mayat iblis. Iya. Su Ji Ying menyipitkan matanya dan menjadi sangat serius. Tebing mayat iblis merupakan tempat berbahaya yang bahkan para ahli perwujudan hukum langit dan bumi seperti Su Ji Ying dan Mi Hao Miao pun waspada. Itu bukan tempat yang aman. Bahkan kamu dan aku harus sangat berhati-hati. Namun, dengan panduan pecahan peta itu, bahaya kita akan sangat berkurang. Su Ji Ying berkata dengan acuh tak acuh. Mi Hao Miao menganggup dan berkata, aku yakin bajingan kecil Suawan itu pasti telah menerima pemberitahuan tentang pecahan peta itu. Aku penasaran apakah bajingan kecil itu punya nyali untuk memasuki tebing mayat iblis. Su Ji Ying berkata dengan acuh tak acuh, menurut karakter Suawan, dia pasti akan masuk. Namun, dia bukan orang bodoh. Dia pasti akan menggunakan jata pecahan peta itu untuk menarik banyak orang, termasuk keluarga Suming. Huff, Saudara Ji Ying, memasuki tebing mayat iblis adalah kesempatan bagus. Kalau tidak salah, pecahan peta adalah bagian yang sangat penting dari reruntuhan. Semakin banyak pecahan peta yang kita miliki, semakin menguntungkan bagi kita setelah memasuki reruntuhan. Mi Hao Miao berkata dengan menyeramkan. Mata Su Ji Ying berbinar saat dia berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa bergerak di kota Suyan. Jika kita ingin bergerak, kita harus pergi ke medan perang ekstrateritorial. Oh, Saudara Ji Ying, apakah Anda punya rencana cemerlang? Mi Hao Miao memandang Su Ji Ying dan bertanya sambil berpikir. Itu bukan rencana yang cemerlang, tetapi setidaknya bisa membuat Suawan menderita. Sudut mulut Su Ji Ying melengkung membentuk senyum menyeramkan saat dia mengungkapkan rencananya. Sementara keluarga Su Long dan Su Ki diam-diam bekerja sama, Zu Wan telah memasuki kota Su Yan dan bertemu dengan Tetua An Si. Oh, apakah Anda berencana untuk membiarkan Li Ying Long bergabung dengan tim Anda? Setelah percakapan singkat, Penatua An Si memandang Zu Wan dan bertanya dengan heran. Ya, perjalanan ke tebing mayat iblis ini bukanlah pertanda baik. Tentu saja, semakin banyak ahlinya, semakin baik. Zu Wan berkata dengan suara rendah. Penatua An Si menganggup dan tidak menolak. Setelah mengetahui bahwa reruntuhan itu berada di tebing mayat iblis, dia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Akan menjadi hal yang baik jika ada ahli perwujudan hukum langit dan bumi lainnya seperti dia. Setelah memastikan hal ini, Zu Wan dan kelompoknya pergi ke keluarga Su Ming untuk menemui Li Ying Long. Setelah mengetahui tujuan kunjungan Zu Wan, Li Ying Long sangat antusias dan setuju untuk pergi ke tebing mayat iblis bersama Zu Wan tanpa banyak raguan. 4503 Zuo Xiaoyou, reruntuhan itu adalah kesempatan langka. Aku ingin membawa beberapa junior bersamaku. Apakah itu mungkin? Li Ying Long menatap Zu Wan dan bertanya dengan agak malu. Zu Wan merenung sejenak dan berkata, Ya, tapi sebaiknya jangan bawa terlalu banyak. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengurus semuanya. Li Ying Long tersenyum dan berkata, Saya hanya akan membawa Li Ying dan Li Suo. Mereka adalah jenius terkuat dari generasi muda keluarga Su Seng. Tentu, selama Guru Li dapat melindungi mereka, saya tidak keberatan. Zu Wan mengangguk. Setelah mengonfirmasi jawaban positif Li Ying Long, Zu Wan mengeluarkan geok komunikasinya dan mengirim pesan kepada dewaan. Kembali ke pegunungan Golden Crow, dia telah berjanji kepada dewaan bahwa dia akan memberinya tempat di pecahan peta. Tentu saja, dia tidak akan mengingkari janjinya. Tidak lama setelah pesan terkirim, dewaan membalas Zu Wan. Yang mengejutkan Zu Wan, dewaan menolak undangan Zu Wan. Alasannya sangat sederhana. Duaan dan kekuatan di belakangnya hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di alam super. Selain itu, mereka tidak memiliki ahli perwujudan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, ketika dewaan mengetahui bahwa reruntuhan itu berada di tebing mayat iblis, ia akhirnya memilih menyerah. Zu Wan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghormati pilihan dewaan. Bagaimanapun, tebing mayat iblis memang terlalu berbahaya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dewaan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Zu Wan dapat memahami hal ini. Setelah Zu Wan dan yang lainnya tinggal di keluarga Sue Seng selama tiga hari, Li Yinglong dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan persiapan mereka. Hari berikutnya. Di ruang terbuka di depan aula utama keluarga Sue Seng, sebuah kapal dewa yang cukup besar terparkir. Li Yinglong berjalan keluar dari aula utama bersama Li Ying dan Li Suo. Tuan Zuo, saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda menunggu. Li Yinglong melangkah maju dengan ekspresi meminta maaf. Kemudian, dia menatap Li Ying dan Li Suo di belakangnya dan menatap mereka dengan penuh arti. Salam, Tuan Zuo. Li Ying dan Li Suo bergegas maju dan membungkuk hormat kepada Zu Wan. Li Suo diam-diam mengamati Zu Wan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya bahwa Zu Wan benar-benar berbeda dari masa lalu. Dulu ketika dia dan Li Hong mengundang Zu Wan untuk berpartisipasi dalam turnamen tiga klan besar, kekuatan dan status Zu Wan tidak setinggi sekarang. Hanya dalam waktu singkat, tetapi Zu Wan telah menjadi sosok yang bahkan harus diperlakukan dengan hormat oleh patriark mereka. Pada saat yang sama, Li Suo merasa senang dalam hati. Hubungannya dengan Zu Wan sejak awal relatif baik dan dia tidak menyinggung perasaannya. Di sisi lain, hati Xie Ying sedang kacau. Lagi pula, selama persaingan antara tiga klan, dia telah meremehkan Zu Wan dan menyinggung perasaannya. Sekarang, perbedaan antara dirinya dan Zu Wan bagaikan langit dan bumi. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Zu Wan akan menaruh dendam padanya karena hal ini. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Kepala keluarga Li lah yang memberimu kesempatan untuk pergi ke reruntuhan. Orang yang seharusnya kau ucapkan terima kasih adalah kepala keluarga Li. Zu Wan melambaikan tangannya dan berkata datar. Li Suo dan Li Ying buru-buru menjawab ya. Ketika mereka berdiri, mereka melihat Penatua An Si di samping Zu Wan. Penatua An Si, mengapa kamu ada di sini juga? Li Ying bertanya dengan heran. Penatua An Si berkata dengan acuh tak acuh, aku berhutang budi pada Zuo Xiaoyou. Karena itu, aku mengikutinya kali ini untuk melindunginya. Li Ying dan Li Suo saling memandang. Mereka semakin kagum pada Zu Wan. Penatua An Si adalah ahli perwujudan hukum langit dan bumi yang sejati. Kekuatannya bahkan lebih tinggi dari patriark mereka, Li Yinglong. Terlebih lagi, identitas Tetua An Si sangatlah misterius. Bahkan orang-orang Raja Neraka harus memberinya muka. Orang sebesar itu ternyata berhutang budi pada Zuo Wan. Hal ini mengejutkan Li Ying dan Li Suo, dan mereka semakin kagum pada Zuo Wan. Li Yinglong sedang berpikir keras. Ia menatap Zuo Wan dalam-dalam dan berpikir, sepertinya aku telah meremehkan Zuo Xiaoyou. Ia mungkin lebih kuat dari yang kukira. Memikirkan hal ini, Li Yinglong semakin bertekad untuk membangun hubungan baik dengan Zuo Wan. Tuan muda Zuo, Anda harus berhati-hati terhadap Su Jiying dan Mi Hao Miao saat Anda pergi ke medan perang ekstrateritorial. Keduanya seharusnya bekerja sama. Li Yinglong datang ke sisi Zuo Wan dan berbisik. Zuo Wan mengangguk, hatinya terasa dingin. Ngomong-ngomong, pecahan peta di tangan Su Jiying direbut oleh Zuo Wan dan diberikan kepada Su Zou. Awalnya, dia tidak memiliki permusuhan dengan Su Zou. Sayangnya, Su Zou benar-benar terlalu sombong dan suka berpendapat, dan dia sebenarnya menginginkan peta tidak lengkap lainnya berada dalam kepemilikan Chen Xi dan menginjak-injak batas akhir Chen Xi. Pada akhirnya, Su Zou menderita kerugian ganda. Bahkan keluarga Sulong menderita kerugian besar. Jika keluarga Sulong masih ingin membuat masalah, maka aku akan menemani mereka sampai akhir. Bibir Zuo Wan melengkung membentuk senyum dingin. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat bersaing dengan keluarga Sulong. Namun, jika keluarga Sulong dan keluarga Sulong ingin membunuhnya, itu akan sangat sulit. Dia benar-benar tidak takut pada kedua keluarga ini. Bibir Li Yinglong bergerak ketika dia melihat Zou Wan tidak terlalu peduli. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya patua An Xi yang melirik Zou Wan, tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana Zou Wan dengan mudah membawa kembali tungku langit dan bumi. Dia tahu betul bahwa tungku langit dan bumi pasti memiliki beberapa teknik yang sangat kuat yang tidak dia ketahui. Setelah rombongan itu memasuki kapal dewa, kapal itu naik ke udara dan melesat ke kejauhan dengan suara mendesing. Medan perang ekstrateritorial didirikan bersama oleh lima wilayah tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Purba. Jadi, untuk memasuki medan perang, seseorang harus terlebih dahulu memasuki salah satu dari lima wilayah tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Purba. Patua An Xi duduk di kursi utama kapal dewa. Dengan ketukan ringan jarinya, peta topografi besar muncul di udara. Peta topografi ini adalah peta terperinci dan lengkap dari medan pertempuran ekstrateritorial. Peta tersebut dibagi menjadi total 108 wilayah. Di antara wilayah-wilayah tersebut, 15 wilayah jelas sangat berbeda satu sama lain. Kelima belas wilayah ini adalah tempat sembilan domen tertinggi, lima domen tak terkalahkan, dan Akademi Dao Surgawi Purba berada. Kelima belas wilayah ini dipisahkan dari wilayah lain oleh reruntuhan gelap yang luas dan aneh. Reruntuhan gelap ini bagaikan arus bawah yang tak berujung yang mengalir melalui medan perang ekstrateritorial. Itu bagaikan garis pemisah paling ketat yang memisahkan wilayah di atas wilayah kekuasaan tertinggi. Zuawan diam-diam menatap peta topografi di atasnya dan tiba-tiba teringat pada konsep perbedaan antara makhluk abadi dan manusia biasa. Wilayah kekuasaan tertinggi, wilayah kekuasaan tak terkalahkan, dan Akademi Dao Surgawi Purba di atas reruntuhan gelap bagaikan Dewa Dewi Agung dan Perkasa yang memandang rendah wilayah kekuasaan atas, tengah, dan bawah di bawah reruntuhan gelap. Kelima belas wilayah itu tentu saja berbeda satu sama lain. Sembilan domen tertinggi terletak di lapisan terluar reruntuhan gelap dan juga merupakan wilayah yang paling dekat dengan domen yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi ada lima wilayah tak terkalahkan. Kelima domen tak terkalahkan ini sangat jauh dari domen tertinggi dan jauh lebih jauh daripada domen tertinggi dan lebih tinggi. Lima wilayah tak terkalahkan itu tersusun membentuk cincin, dan di intinya terdapat benua besar. Tatapan mata Zuawan langsung tertarik ke benua yang dikelilingi oleh lima wilayah tak terkalahkan. Benua ini, Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Pak Tua Ansi menunjuk ke arah benua yang dikelilingi oleh wilayah tak terkalahkan dan berkata sambil tersenyum bangga, benua ini adalah Akademi Dao Surgawi Purba. Jadi disinilah Akademi Dao Surgawi Purba berada. Zi yang dan Luo ya terkejut. Mereka belum pernah ke wilayah tak terkalahkan atau Akademi Dao Surgawi Purba, jadi mereka tentu saja tidak tahu lokasi pasti Akademi Dao Surgawi Purba. Karena Duan Zipeng pernah berada di medan perang ekstrateritorial, dia memiliki pemahaman kasar tentang geografi Akademi Dao Surgawi Purba, jadi dia tidak terkejut ketika Pak Tua Ansi menyebutkannya. Tak perlu dikatakan, Li Yinglong dan yang lainnya adalah orang-orang dari wilayah tertinggi, jadi ini adalah pengetahuan umum bagi mereka. 4.504 Medan perang ekstrateritorial sangat luas dan tak terbatas. Penuh bahaya dan peluang. Jika kau ingin memasuki medan perang ekstrateritorial, kau hanya bisa melewati lima alam tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Arcean. Pada titik ini, Penatua Ansi berhenti sejenak dan melanjutkan, kali ini, kita akan pergi ke medan perang ekstrateritorial dari Akademi Dao Surgawi Arcean. Penatua Ansi, tempat terdekat seharusnya adalah alam tanpa batas. Mengapa kita harus pergi ke Akademi Dao Surgawi Arkan, yang lebih jauh? Duan Zipeng tiba-tiba bertanya. Dia telah memasuki medan perang ekstrateritorial melalui alam tanpa batas. Tetua Ansi menatap Duan Zipeng dan berkata dengan serius, karena aku punya sesuatu untuk dilakukan di Akademi Dao Surgawi Arcean. Semua orang terdiam saat melihat Patua Ansi. Ternyata orang ini memilih masuk Akademi Dao Surgawi Arkan karena masalah pribadi. Dengan cara ini, dia bisa mengatasi beberapa masalah pribadinya. Namun, meski semua orang mengumpat dalam hati, mereka tidak berkeberatan. Mereka juga tahu bahwa Patua Ansi berasal dari Akademi Dao Surgawi Purba. Kali ini, mereka dapat menggunakan koneksi Patua Ansi untuk masuk melalui pintu belakang. Meskipun kecepatan kapal dewa itu cepat, reruntuhan kegelapan itu luas dan tak berujung. Akan butuh banyak waktu untuk mencapai Akademi Dao Surgawi Arcean. Setelah berdiskusi, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi. Setelah Zuawan memasuki kamarnya, dia tidak mengolah kekuatan ilahinya. Sebaliknya, dia mulai bermeditasi pada susunan Dao. Dia tahu betul bahwa akan sulit bagi kekuatannya untuk membuat terobosan besar dalam waktu singkat. Sekarang, satu-satunya area yang masih bisa ia tingkatkan adalah jiwa keilahiannya dan arrai Dao. Selama pelayaran kapal dewa, Zuawan dengan panik bermeditasi pada katalog penambalan surga dan diagram susunan asal guntur. Dan tingkat Dao formasinya juga secara bertahap meningkat di tengah pemahaman yang menggila ini. Tingkat Dao susunan Zuawan, setelah puluhan tahun berkultivasi di alam Changlan, telah mencapai tahap akhir surga ketiga alam abadi dari tahap tengah. Faktanya, dia hanya setengah langkah lagi dari puncak surga ketiga alam abadi. Zuawan berharap bahwa sebelum tiba di Akademi Dao Surgawi Arcean, tingkat Dao susunannya dapat meningkat lebih jauh dan mencapai puncak surga ketiga alam abadi. Sebab, begitu dia mencapai alam ini, dia dapat mengandalkan diagram susunan asal guntur untuk menyiapkan susunan alam abadi surga keempat awal. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Zuawan perlahan-lahan terbangun, jiwanya langsung mengalami metamorfosis. Gelombang pemahaman muncul dari hatinya dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya seperti riak. Pada saat ini, tingkatan Dao Arrainya telah sepenuhnya menyublim, mencapai puncak surga ketiga alam abadi. Zuawan menepuk lengan bajunya, tetapi matanya tidak sedih maupun gembira. Dia tahu bahwa ini adalah hasil akumulasinya. Setelah berpuluh-puluh tahun bermeditasi dan berkultivasi di alam changlan, tingkat Dao Arrainya sudah sangat dekat dengan puncak lapisan surgawi ketiga alam abadi. Kali ini, keberuntungannya cukup bagus. Ia berkesempatan untuk memperoleh pencerahan, itulah sebabnya ia dapat maju dengan lancar. Pada hari-hari berikutnya, Zuawan sesekali keluar untuk menemui Duan Sipeng dan yang lainnya. Kadang-kadang, ia akan menggunakan tanda origin Arrai untuk mengatur Grand Arrai tahap awal Fort Heaven's Eternal Realm. Meskipun Dao Arrainya telah mencapai puncak lapisan surgawi ketiga alam abadi, dan dia mendapat bantuan diagram Arrai asal Guntur, itu masih belum cukup. Namun, masih sulit baginya untuk menyusun susunan agung alam abadi surga keempat tahap awal. Tingkat kegagalannya sangat tinggi. Sekarang, benda terkuat yang dimilikinya adalah Peerless Thunder God Arrai, yang sangat dekat dengan Fort Heaven's Eternal Realm dan luar biasa kuat. Tentu saja, alasan utama mengapa Zuawan merasa begitu sulit menyusun susunan agung alam abadi surga keempat tahap awal adalah karena ia tidak memiliki diagram susunan alam abadi surga keempat. Susunan besar yang ia praktikan sebenarnya disusun berdasarkan imajinasinya sendiri. Meskipun telah mencapai tahap awal alam abadi surga keempat, susunan itu penuh dengan celah. Lagi pula, levelnya belum mencapai alam surga keempat abadi, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan susunan besar selevel ini sesuka hatinya. Karena alasan ini, Zuawan mengetuk pintu rumah Pak Tua Ansi. Zuo Xiaoyou, ada apa? Pak Tua Ansi membuka pintu, mempersilahkan Zuawan masuk ke dalam kamar, dan bertanya dengan samar. Senior Ansi, Zuo ini punya permintaan yang lancang. Ini tentang diagram susunan dari susunan agung alam abadi surga keempat tahap awal. Zuawan duduk berhadapan dengan Pak Tua Ansi dan bertanya dengan sedikit canggung. Mata Pak Tua Ansi berbinar dan dia bertanya dengan heran, Kamu ingin diagram susunan dari susunan agung alam abadi surga keempat tahap awal? Apakah kamu ingin menyusun susunan agung? Zuawan menganggup dan berkata, Iya. Pak Tua Ansi terkejut dan berkata, Zuo Xiaoyou, apakah kamu sudah menjadi master aray ilahi di alam abadi surga keempat? Pak Tua Ansi telah lama mengetahui bahwa Zuawan juga mahir dalam aray dao. Namun, Zuawan seharusnya hanya seorang master aray ilahi dari alam abadi surga ketiga. Mungkinkah dia telah menerobos dengan begitu cepat? Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum mencapai level itu, tapi aku sudah sangat dekat. Itulah sebabnya aku ingin diagram susunan alam abadi surga keempat memahami pola susunan di dalamnya dan mempersiapkan terobosanku di masa depan. Pak Tua Ansi menghirup udara dingin. Sangat dekat. Ini juga berarti Zuawan sudah menjadi master aray ilahi di alam abadi surga ketiga. Ini juga sangat menakjubkan. Di usia Zuawan, hanya ada segelintir junior yang bisa mencapai level ini, bahkan dalam sejarah Akademi Dao Surgawi Archean. Zuo Xiaoyou, apakah kamu yakin tidak ingin mempertimbangkan Akademi Dao Surgawi Archean? Dengan bakatmu, jika kau bisa masuk Akademi Dao Surgawi Archean, kau akan menjadi seperti ikan di air. Pak Tua Ansi akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengundang Zuawan lagi. Di matanya, bakat kultifasi Zuowen terbilang cukup bagus, tetapi masih jauh dari kata mencapai puncak. Namun, bakat Dao Formasi ini benar-benar mengejutkannya. Mata Zuawan bergedip dan dia berkata, Senior Ansi, saya akan mempertimbangkan masalah ini. Tetapi saya harus menunggu hingga relik ini selesai. Saat ini, saya masih ingin fokus pada perjalanan ke relik ini. Pak Tua Ansi berkata sambil meminta maaf, orang tua ini kasar. Berbicara tentang diagram susunan, pasti ada beberapa di Pavilion Kitab Suci Archean di Akademi Dao Surgawi Archean. Pavilion Kitab Suci Archean? Zuawan bergumam. Iya, Pavilion Kitab Suci Archean adalah gudang Akademi Dao Surgawi Archean. Di dalamnya terdapat 99 persen buku kuno di 100 domain, termasuk buku tentang kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, dao arai, dao peralatan, dao alkimia, dan banyak aspek lainnya. Tidak ada kekuatan lain yang dapat dibandingkan dengan koleksi buku-bukunya yang kaya. Mata Pak Tua Ansi berbinar dan dia melanjutkan, Ketika kita kembali ke Akademi Dao Surgawi Archean, aku bisa membantumu melihat Pavilion Kitab Suci Archean. Namun, diagram susunan langit keempat alam abadi dianggap sebagai buku penting di Pavilion Kitab Suci Archean. Aku mungkin tidak bisa meminjamnya, tetapi saya bisa mencoba. Mendengar ini, mata Zuawan berbinar dan dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Senior Ansi. Pak Tua Ansi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Zuo Xiaoyou, kamu terlalu sopan. Lagi pula, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama. Tentu saja, aku tidak akan menolak. 4.505 Setelah beberapa hari, kapal perang ilahi bergetar hebat dan berhenti. Semuanya, kita telah tiba di benua tempat Akademi Dao Surgawi Archean berada. Suara tetua Ansi terngiang dalam pikiran setiap orang. Zuawan perlahan membuka matanya, berdiri, mendorong pintu, dan berjalan keluar. Melalui jendela besar dari lantai hingga langit-langit di luar aula, Zuawan melihat benua besar tergantung di depan kapal perang ilahi. Ciri yang paling menonjol dari benua ini adalah puncak-puncaknya yang besar. Sekilas, orang bisa melihat bahwa hampir 80 persen benua ini terbentuk oleh pegunungan besar ini. Saat mereka mendekati benua itu, Zuawan menemukan bahwa garis-garis cahaya tersebar di seluruh benua seperti bintang di langit, terjalin menjadi rute padat seperti jaring. Garis-garis cahaya ini adalah lampu ekor kapal perang ilahi saat mereka terbang menembus kehampaan dengan kecepatan tinggi. Jelas, Akademi Dao Surgawi Arkaan berada di area inti dari 100 wilayah luar. Dapat dikatakan bahwa Akademi Dao Surgawi Arkaan sering melakukan pertukaran dengan dunia luar. Tentu saja, apa yang disebut dunia luar itu terbatas pada wilayah kekuasaan tertinggi dan tak terkalahkan. Domain lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki benua tempat Akademi Dao Surgawi Arkaan berada. Selain itu, bahkan di domain tertinggi dan tak terkalahkan, hanya para ahli yang diakui yang dapat bertukar dan berdagang dengan Akademi Dao Surgawi Arkaan. Apakah seluruh benua ini berada di bawah pengaruh Akademi Dao Surgawi Arkaan? Ziang dan Luoya menatap benua besar di depan mereka, serta lampu belakang kapal perang ilahi yang terjalin menjadi jaring di udara. Mereka tentu saja terkejut. Mata Duan Zipeng juga dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Akademi Dao Surgawi Kuno, dan dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Benua ini diperintah oleh Akademi Dao Surgawi Arkaan, tetapi sebagian besar orang di sini bukan dari Akademi Dao Surgawi Arkaan. Akademi Dao Surgawi Arkaan yang sebenarnya terletak di inti benua. Itulah lokasi sebenarnya dari Akademi Dao Surgawi Arkaan. Penatua Ansi melangkah keluar. Ketika dia melihat semua orang menatap benua itu dengan kaget, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia menunjuk ke arah pusat benua. Semua orang memandang dan samar-samar melihat cahaya yang menyilaukan di tengah benua. Di sana berdiri sebuah puncak besar yang jauh lebih megah dan tinggi daripada gunung-gunung di sekitarnya. Di atas setiap puncak gunung, terdapat banyak bangunan megah. Bangunan-bangunan itu memancarkan cahaya terang, seolah-olah berada di negeri Dongeng. Di bawah instruksi Pak Tua Ansi, kapal dewa berlabuh di dermaga di selatan benua. Akademi Dao Surgawi Purba memiliki aturan bahwa di benua purba, artefak dewa terbang tidak diperbolehkan terbang begitu saja di udara. Untuk menuju Akademi Dao Surgawi Purba, seseorang harus menunggangi tunggangan yang dibesarkan khusus oleh penduduk asli benua purba. Puluhan kapal perang ilahi berlabuh di dermaga. Di pantai, ada beberapa tim yang berpatroli di area tersebut. Aura patroli ini sangat kuat, dan pakaian yang mereka kenakan juga agak aneh. Semuanya berwarna biru tua. Di depan dada mereka, ada lencana dengan sayap putih terbentang. Zuawan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa anggota patroli ini semuanya sangat muda, tetapi aura mereka sangat kuat. Mereka semua adalah murid luar Akademi Dao Surgawi Purba. Mereka dikirim untuk berpatroli di dermaga. Apakah Anda melihat pakaian mereka? Ini adalah seragam unik yang dikenakan oleh murid-murid pelataran luar Akademi Dao Surgawi Purba. Pak Tua Ansi berjalan ke sisi Zuawan dan melihat bahwa dia sedang mengamati anggota patroli. Zuawan mengangguk. Sebenarnya, ketika dia melihat kelompok anggota patroli ini, dia sudah bisa menebaknya. Kini, perkataan Pak Tua Ansi telah membenarkan dugaannya. Hah! Pena Tua Ansi, mengapa Anda kembali? Sebuah patroli melewati kelompok Zuawan. Pemuda yang memimpin mengamati kerumunan dan mengalihkan pandangannya ke Pak Tua Ansi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Begitu dia berkata demikian, anggota patroli lainnya berkumpul dan menatap Pak Tua Ansi dengan penuh hormat. Saya punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Setelah itu, aku akan menuju ke Medan Perang Ekstrateritorial. Kata Pak Tua Ansi dengan ringan. Pemuda yang memimpin mengangguk. Setelah membubarkan anggota patroli lainnya, dia berkata dengan hormat kepada Pak Tua Ansi, Tetua Ansi, aku akan menyiapkan tunggangan untukmu. Siapakah orang-orang ini? Tatapan mata pemuda itu tertuju pada Zuawan dan yang lainnya saat dia bertanya dengan bingung. Zuawan dan yang lainnya adalah wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Dia menduga bahwa mereka bukan dari Akademi Dao Surgawi Purba. Mereka adalah teman-temanku. Mereka datang bersamaku untuk mengurus beberapa hal. Ayo, atur tunggangan untuk mereka. Kata Pak Tua Ansi dengan ringan. Pemuda itu mengangguk dan tidak berani bertanya lagi. Ia menuntun Pak Tua Ansi dan yang lainnya ke desa di belakang dermaga. Di benua Arkaan, pemandangan yang paling umum adalah sebuah desa. Desa-desa ini dibentuk oleh kelompok penduduk asli. Desa yang dibawa pemuda itu bernama Desa Lingkiau. Meskipun itu adalah nama sebuah desa, skalanya tidak kalah dengan skala kota yang ramai. Ada lebih dari satu juta orang di desa itu. Ada jalan, jalan raya, koridor, toko, dan pavilion yang terbuat dari batu biru. Ini jelas kota yang besar. Mengapa disebut desa? Duan Zipeng bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Pemuda itu menjelaskan sambil tersenyum, Saudaraku, mungkin Anda tidak tahu ini, tetapi di benua Arkaan, terdapat berbagai macam desa. Desa Lingkiau adalah salah satu desa kecil di masa lalu. Populasinya hanya beberapa ratus orang. Kemudian, dengan berdirinya Akademi Dau Surgawi Purba, seluruh benua Arkaan berangsur-angsur berkembang. Banyak desa kecil berangsur-angsur berkembang menjadi kota-kota besar. Namun, orang-orang di desa-desa ini bernostalgia. Setelah berkembang menjadi kota, mereka tetap menggunakan nama lama mereka. Zuawan dan yang lainnya menganggup dalam hati ketika mendengar penjelasannya. Tak lama kemudian pemuda itu membawa mereka ke kandang binatang besar. Ada berbagai macam binatang terbang di kandang binatang ini. Masing-masing dari mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan pelana. Jelaslah, binatang terbang ini telah dijinakkan dan menjadi tunggangan pribadi para pembudidaya. Pemuda itu memanggil pemilik kandang binatang itu. Setelah tawar-menawar, dia kembali. Penatua ansi, saya sudah berdiskusi dengan pemiliknya. Dia bisa memberi Anda diskon. Awalnya, biaya tunggangan adalah 1 juta batu roh kekacauan per orang. Sekarang, dia akan memberimu diskon 10%. Kalian masing-masing akan menerima 900 ribu batu roh kekacauan. Begitu pemuda itu selesai berbicara, Zuawan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Mereka terkejut karena harga tunggangan itu begitu tinggi. Patua ansi menganggup. Jelas, dia tahu harga tunggangan binatang terbang itu. Ini ada 7 juta 200 ribu batu roh kekacauan. Li Yinglong mengeluarkan sekantong batu roh dan menyerahkannya kepada pemuda itu. Dia membayar semua biaya. Pemuda itu menganggup dan menyerahkan kantung itu kepada pemilik kandang binatang. Akademi Dao Surgawi Purba sengaja menetapkan aturan larangan terbang. Agar suku Aborigin bisa mendapatkan lebih banyak batu roh. Ketika pemuda itu berjalan ke arah pemilik kandang binatang, Zuawan menatap Patua ansi dan berkata dengan acuh-ta'acuh. 4.506 Penatua ansi tersenyum dan berkata, Anda dapat mengatakan itu. Lagi pula, jika penduduk asli ingin berkembang, mereka tidak dapat mengandalkan dukungan Akademi Dao Surgawi Arkaan saja. Anda orang luar yang berdagang dengan mereka adalah sumber dana utama. Zuawan memutar matanya. Ia berpikir dalam hati bahwa Akademi Dao Surgawi Arkaan benar-benar berorientasi bisnis. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menghasilkan uang. Mengaum, raungan binatang buas bergema. Gerbang besi kokoh di depan mereka terbuka dan binatang buas terbang dilepaskan. Zuawan akhirnya melihat wujud asli binatang terbang ini. Binatang terbang itu tidak besar. Ukurannya sekitar enam meter dan ditutupi sisik-sisik yang kuat dan cemerlang. Mereka memiliki sepasang sayap bulu yang panjangnya puluhan kaki. Mereka seperti burung merak yang mengembangkan ekornya, memancarkan cahaya warna-warni yang menyelaukan. Semuanya, kalian masing-masing akan menunggangi salah satu binatang terbang itu. Penunggang kuda kami akan memimpin jalan dan memerintah binatang terbang itu. Pemilik pena binatang itu adalah seorang pria parubaya dengan hidung rosacea. Dia memiliki perut buncit dan kepala gemuk. Dia maju dan tersenyum pada Zuawan dan yang lainnya. Sebagian besar matanya tertuju pada Pak Tua Ansi, dan matanya dipenuhi rasa kagum. Jelas, dia tahu tentang identitas khusus Pak Tua Ansi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pena Tua Ansi mengangguk. Anda terlalu baik, Tuan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Anda. Pemiliknya buru-buru berkata dan memerintahkan bawahannya untuk memimpin binatang terbang itu. Zuawan melangkah maju dan meraih tali kekang yang diberikan kepadanya oleh tongkat. Binatang terbang itu jinak dan tidak melakukan hal yang berlebihan. Mereka hanya memandang Zuawan dengan acuh-ta'acuh. Tuan, Anda tinggal menungganginya. Penunggang kuda kami akan mengurus sisanya. Staff kandang hewan itu tertawa. Zuawan mengangguk dan menaikinya. Yang lainnya juga menaiki binatang terbang itu satu demi satu. Pada saat yang sama, bayangan hitam besar muncul dari kedalaman kandang binatang. Itu adalah binatang terbang yang jauh lebih besar dari binatang terbang biasa. Panjangnya setidaknya sepuluh kaki dan memancarkan cahaya yang tajam. Ketika makhluk terbang besar ini muncul, makhluk terbang lainnya menundukkan kepala dan gemetar ketakutan di mata mereka. Seorang pemuda kekar berbaju besi menunggangi punggung binatang terbang besar itu. Ia tampak perkasa dan luar biasa. Salam, Tuan. Saya adalah penunggang kuda dari pena binatang, Cheng Yong. Saya akan menjadi pemandu Anda ke Akademi Dao Surgawi Arkan. Meskipun Akademi Dao Surgawi Arcean tidak jauh dari pusat benua Arcean, namun jika tidak ada pemandu, akan mudah tersesat di jalan. Suara pemuda itu nyaring dan penuh semangat. Zuawan bingung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Tetua Ansi. Bagaimanapun, Pak Tua Ansi berasal dari Akademi Dao Surgawi Abadi. Dia lebih dari cukup untuk memimpin jalan. Mereka tampaknya tidak membutuhkan pemandu. Pemandu ini sering bepergian antara Akademi Dao Surgawi Purba dan tepi benua, jadi mereka lebih mengenal medan daripada orang-orang dari Akademi Dao Surgawi Purba. Dengan kata lain, dia lebih mengenal medan itu daripada aku. Pak Tua Ansi tentu saja melihat keraguan di mata Zuowen. Lagi pula, aku yang memimpin jalan. Zuowen tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar kata-kata Pak Tua Ansi. Ayo pergi. Pemuda itu meraung dengan penuh semangat. Binatang terbang besar di bawahnya terbang ke udara dan mengeluarkan suara gemuruh yang aneh. Di bawah pengaruh raungan binatang terbang besar itu, binatang terbang di bawah Zuowen dan yang lainnya terbang dan mengikuti di belakang binatang terbang besar itu. Sesungguhnya, seluruh benua Arcean dilengkapi dengan larangan anti-penerbangan yang sangat kuat. Zuowen menyipitkan matanya saat terbang tinggi di langit. Dia segera merasakan fluktuasi samar pembatasan di langit. Zuowen tahu betul bahwa fluktuasi pembatasan itu secara khusus ditujukan kepada para pembudidaya. Begitu seorang kultifator mencoba terbang di langit, ia akan diserang oleh larangan anti-terbang dan terlempar jatuh dari langit. Saat binatang terbang itu semakin masuk ke benua Arcean, Zuowen dan yang lainnya menjadi semakin serius. Semakin dekat mereka ke Akademi Dao Surgawi Arcean, semakin banyak pula batasan yang ada. Meskipun pembatasan ini tidak diaktifkan dan hanya disembunyikan, hal itu tetap menyebabkan Zuowen gemetar ketakutan. Dia tahu betul bahwa begitu pembatasan ini diaktifkan, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Akademi Dao Surgawi Arcean memang kuat. Zuowen mendesah dalam hatinya. Mereka telah memasang larangan anti-penerbangan di benua Arcean dan menyembunyikan begitu banyak formasi di area dekat Akademi Dao Surgawi Arcean. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan sembarangan. Terlebih lagi, saat mereka masuk lebih dalam ke wilayah Pegunungan Besar Akademi Dao Surgawi Arcean, medannya menjadi lebih rumit. Medan yang rumit sekali. Kalau tidak ada yang menuntun, kita pasti tersesat di daerah ini. Duan Zipeng berkata dengan ngeri. Sisanya mengangguk setuju. Tidak mengherankan bahwa mereka membutuhkan seorang penunggang kuda berpengalaman untuk memimpin mereka ke Akademi Dao Surgawi Arcean. Dengan medan yang rumit seperti itu, mustahil bagi siapapun untuk keluar dengan lancar. Zuawan bahkan bisa merasakan aura yang sangat kuat di medan ini. Saat mereka memasuki tempat ini, aura tersebut mengunci mereka seperti badai. Namun, setelah menyadari bahwa mereka semua menunggangi binatang terbang, auranya berubah dan mengabaikan Zuawan dan yang lainnya. Semakin dalam mereka masuk, semakin takut pula mereka. Sebab, semakin dalam mereka masuk, semakin banyak pula pakar, formasi, dan jebakan yang tersembunyi. Akhirnya, binatang terbang itu berhenti di depan sebuah gerbang gunung yang besar. Semuanya, ini adalah gerbang gunung Akademi Dao Surgawi Arcaan. Misiku telah selesai, jadi aku akan pergi sekarang. Setelah Zuawan dan yang lainnya turun dari binatang terbang itu, pemuda kekar itu menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan dan yang lainnya, lalu terbang menjauh dengan menunggangi binatang terbang besar itu. Binatang-binatang terbang kecil itu mengikuti dari dekat, dan menghilang dari pandangan Zuawan dan yang lainnya dalam sekejap. Seperti yang diharapkan dari pasukan terkuat di hundret teritoris. Di luar Akademi, ada begitu banyak penghalang dan jebakan. Sungguh menakjubkan. Duan Zipeng menyeka keringat dingin di dahinya dan mendesah karena ketakutan yang masih tersisa. Li Yinglong dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka harus mengakui bahwa mereka benar-benar telah belajar sesuatu kali ini. Pandangan Zuawan tertuju pada gerbang gunung yang besar dan megah di depannya. Seluruh gerbang gunung itu tingginya seratus kaki, dan seluruhnya berwarna putih dan tanpa cacat. Gerbang itu terbuat dari sejenis batu giok yang indah. Gerbang gunung itu dikelilingi kabut putih, dan tampak seperti negeri dongeng. Di balik gerbang gunung itu terdapat hamparan langit yang terjal. Di bawah kabut putih yang samar-samar, hamparan langit itu terlihat samar-samar dan menampakkan aura misterius. Hah? Mengapa tidak ada seorangpun yang menjaga gerbang gunung Akademi Dao Surgawi Arcean? Li Yinglong menatap gerbang gunung dengan heran dan terkejut karena tidak ada seorangpun di sana. Siapa bilang tidak ada seorangpun? Lihat ke atas. Pak Tua Ansi menunjuk ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan segera melihat sepasang mata besar seperti lentera yang menatap dingin ke arah mereka. Apa? Apa itu? Semua orang terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Di langit, awan dan kabut bertahan, dan bayangan hitam yang sangat besar terlihat samar-samar saat bergerak melalui awan dan kabut. Hanya sepasang mata yang menyerupai lentera itu, yang memancarkan kemegahan emas yang menyilaukan, yang menatap ke bawah ke semua orang seakan-akan sedang melihat semut. 4507 Ini adalah binatang suci dari Akademi Dao Surgawi Arcan, naga piton surgawi. Pak Tua Ansi menjelaskan tanpa tergesa-gesa. Aura yang sangat kuat. Saudara Ansi, ular naga langit ini mungkin lebih kuat darimu dan aku. Li Yinglong berkata dengan takut. Penatua Ansi menganggup dan tersenyum. Piton naga surgawi berada pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Bahkan di Akademi Dao Surgawi Arcan, ia dianggap sebagai orang yang kuat. Duan Zipeng, Ziyang, dan yang lainnya tersentak. Ular naga langit berada pada tahap akhir perwujudan hukum langit dan bumi. Ia dapat membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Ansi, siapa orang-orang ini? Di langit, mata besar seperti lentera milik ular naga langit itu jatuh pada penatua Ansi. Suaranya memekakkan telinga dan meledak-ledak. Mereka adalah temanku. Aku mengikuti mereka ke Akademi Dao Surgawi Arcan dengan maksud memasuki medan perang ekstrateritorial melalui lorong itu. Tetua Ansi berkata dengan tenang. Hem, sebelum memasuki gerbang gunung, aku akan memeriksa mereka terlebih dahulu. Katakan pada mereka untuk tidak melawan. Sembari berbicara, ular naga langit itu membuka mulutnya dan menyemburkan kabut hitam yang menyelimuti area itu. Bau busuk yang menyengat menusuk hidung mereka. Zuawan dan yang lainnya segera waspada dan mencoba menggunakan kekuatan suci mereka untuk melawan kabut tersebut. Jangan melawan. Ini adalah aura ular naga langit. Itu digunakan untuk memeriksamu. Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitimu. Penatua Ansi buru-buru menghentikan mereka. Mendengar hal ini, Zuawan dan yang lainnya menyerah untuk melawan dan membiarkan kabut bau menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, kabut menghilang. Ular naga langit tidak mengatakan sepatah katapun. Tubuhnya yang besar bersembunyi di antara awan di atas. Ayo masuk. Suara halus ular naga langit datang dari kedalaman awan. Ayo pergi. Penatua Ansi tampak tenang dan kalem. Ia melangkah melewati gerbang gunung dan menaiki tangga di sepanjang langit satu garis. Zuawan dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Setelah berjalan keluar dari langit satu garis, apa yang tampak di hadapan mereka adalah puncak-puncak raksasa yang memancarkan berbagai warna cemerlang. Di atas setiap puncak raksasa, terdapat bangunan-bangunan yang padat, pavilion-pavilion, dan ribuan istana. Dapat dikatakan jumlahnya tak terhitung, sehingga membuat orang terpesona. Di tengah-tengah banyak puncak raksasa itu terdapat sebuah lembah yang sangat luas, dan di tengah-tengah lembah itu terdapat sebuah persegi yang sangat luas. Alun-alun itu dipenuhi pilar-pilar Giyok Putih yang mengjulang tinggi. Pilar-pilar Giyok Putih ini tersebar seperti bintang di langit, membagi alun-alun besar itu menjadi banyak area, seperti arena bela diri, deobservasi, area pertukaran, area penjualan, dan seterusnya. Di alun-alun besar ini, banyak orang datang dan pergi. Mereka semua adalah murid Akademi Dau Surgawi Primordial. Ini adalah area publik Akademi Dau Surgawi Purba. Ini adalah area tempat para murid Akademi Dau Surgawi Purba paling aktif. Ini juga merupakan tempat terbaik bagi para murid untuk bertukar wawasan dan kekuatan mereka. Pak Tua Ansi menunjuk ke arah lembah besar di hadapan mereka dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Akademi Dau Surgawi Kuno. Bahkan area publiknya pun sangat luas, sungguh menakjubkan. Duan Zipeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Li Yinglong, Li Ying, dan yang lainnya berseru kagum tanpa henti. Dibandingkan dengan Akademi Dau Surgawi Purba, klan tingkat void mereka benar-benar sangat sederhana dan kasar, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Dan ini hanya pelataran luar. Kata Pak Tua Ansi sambil tersenyum tipis. Pelataran luar. Semua orang menata Pak Tua Ansi dengan heran. Ya, Akademi Dau Surgawi Primordial dibagi menjadi pengadilan luar dan pengadilan dalam. Pengadilan luar adalah tempat berkumpulnya murid pengadilan luar, tetua pengadilan luar, dan inspektur pengadilan luar. Tempat ini dikelola oleh wakil dekan. Pengadilan dalam pada dasarnya adalah tempat tinggal para murid pengadilan dalam, murid pribadi, guru bijak, dan makhluk tingkat pertama lainnya. Pengadilan ini dikelola oleh wakil dekan. Pengadilan dalam sangat misterius dan merupakan tempat tinggal para elit sejati Akademi Dau Surgawi Primordial. Berbicara tentang pengadilan dalam, mata Pak Tua Ansi bersinar dengan sedikit rasa iri. Jelas saja, pengadilan dalam merupakan godaan besar bagi Pak Tua Ansi. Ikuti aku ke gunungku sebagai tamu pertama. Kata Pak Tua Ansi sambil menuntun Zuawendan yang lainnya melewati alun-alun besar itu. Banyak murid di alun-alun mengenali identitas Pak Tua Ansi dan menyapanya dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka melihat dengan rasa ingin tahu ke arah Zuawendan yang lainnya di belakang Pak Tua Ansi. Sepanjang perjalanan, Pak Tua Ansi juga memperkenalkan Zuawendan yang lainnya ke gunung-gunung besar yang mengelilingi alun-alun. Setiap gunung besar merupakan eksistensi yang agung di pengadilan luar. Paling tidak, hanya tetua pengadilan luar dan inspektur pengadilan luar yang dapat memiliki gunung besar mereka sendiri. Tentu saja, beberapa murid pelataran luar yang menonjol dan memberikan kontribusi yang luar biasa juga memenuhi syarat untuk memiliki gunung besar mereka sendiri, tetapi gunung-gunung tersebut biasanya relatif terpencil dan gunungnya relatif pendek. Gunung Pak Tua Ansi berada di atas rata-rata. Ketika mereka tiba di gunung Pak Tua Ansi, seorang pelayan segera menunggu di kaki gunung dan mengantar mereka masuk dengan hormat. Pak Tua Ansi tidak masuk ke dalam. Setelah berpesan beberapa patah kata, dia bergegas pergi. Zewawan dan yang lainnya tahu bahwa Pak Tua Ansi seharusnya pergi untuk mengurus urusan pribadinya. Hari berikutnya, Pak Tua Ansi kembali ke gunung dan memberi tahu semua orang bahwa urusan pribadinya telah diselesaikan. Zewawan dan yang lainnya tentu tidak akan bertanya tentang urusan pribadi Pak Tua Ansi. Senior Ansi, bagaimana dengan diagram susunannya? Zewawan menata Pak Tua Ansi dan bertanya. Pak Tua Ansi telah berjanji kepadanya bahwa dia akan pergi ke pavilion kitab suci arkaan untuk meminjam diagram susunan alam abadi surga keempat tahap awal untuk dia konsultasikan. Zewawan tentu saja mengingat hal ini. Pak Tua Ansi tertawa dan berkata, Zewo Xiaoyou, jangan khawatir. Aku masih ingat ini. Hari ini saya akan mengajak Anda ke pavilion kitab suci arkaan dan membiarkan Anda memilih diagram susunan. Namun, ini terbatas pada diagram susunan alam abadi surga keempat tahap awal. Ini adalah wewenang tertinggi saya. Zewawan menganggup dan menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Tua Ansi. Zewo Xiaoyou, ikutlah denganku. Kalian semua terus menunggu di sini. Setelah kalian meminjam diagram susunan, kita akan berangkat ke medan perang ekstrateritorial. Pak Tua Ansi menoleh ke arah Li Yinglong dan yang lainnya. Tentu saja, mereka tidak keberatan. Pavilion kitab suci arkaan terletak di persimpangan pelataran luar dan pelataran dalam Akademi Dao Surgawi Arkaan. Lokasi seperti itu memudahkan orang-orang dari pengadilan luar dan pengadilan dalam untuk memasuki pavilion kitab suci arkaan pada saat yang sama guna meminjam buku-buku kuno. Di antara pelataran luar dan pelataran dalam terdapat tebing yang amat besarnya tak tertandingi. Pavilion kitab suci primordial dibangun di tengah tebing, menempati sepertiga area. Kalau tidak diperhatikan dengan seksama, pavilion kitab suci arkaan hanyalah tebing biasa, dan tidak akan ada yang mengaitkannya dengan pavilion kitab suci nomor satu di dunia luar. Di tengah tebing, ada sebuah pintu yang tidak terlalu megah. Di atas pintu, ada sebuah pelakat yang bertuliskan, pavilion kitab suci arkaan. Dua orang murid sedang menjaga pintu. Salam, Inspektur Ansi. Kedua murid itu buru-buru membungkuh, dan tatapan mereka penasaran tertuju pada Zuowen. Inspektur Ansi, orang ini bukan murid Akademi Dau Surgawi Arcean kita, kan? Salah satu murid yang menjaga pintu berkata dengan canggung. Jangan khawatir, aku sudah bicara dengan Pak Tua Sao. Dia mengizinkanku membawa seseorang masuk. Kata Pak Tua Ansi dengan ringan. Kedua murid itu saling memandang dan tidak menghentikannya. Mereka tentu tahu siapa Pak Tua Sao. Dia adalah wakil master pavilion kitab suci kuno dan memiliki kekuatan besar. Bahkan wakil master pavilion telah setuju, jadi bagaimana mungkin mereka berdua berani menghentikannya. 4508 Saat mereka berdua memasuki pavilion kitab suci primordial, Zuowen segera merasakan suasana tenang di pavilion itu. Suasana ini sungguh aneh. Betapapun frustrasinya Anda, begitu Anda memasuki pavilion, hati Anda yang frustrasi akan segera tenang. Pavilion kitab suci primordial sangat luas. Ada area baca umum di tengah lantai pertama, tempat meja dan kursi tertata rapi. Pada saat ini, ada banyak murid berpakaian istana luar di area baca umum. Mereka memegang buku-buku kuno dan membacanya dengan saksama. Di sekitar area baca umum, terdapat banyak pintu kayu yang elegan. Di balik setiap pintu kayu terdapat rak buku yang besar. Rak-rak buku itu dipenuhi dengan berbagai macam buku kuno. Buku-buku itu bersinar dengan cahaya yang luar biasa dan berwarna-warni. Ada juga banyak murid yang mondar-mandir di antara pintu-pintu, mencari buku-buku yang mereka sukai. Di meja depan lantai pertama, seorang lelaki tua yang tidak mencolok duduk bersilah, bermeditasi. Orang tua itu membuka matanya dan menatap dingin ke arah Zuowen dan Pak Tua Ansi. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Ansi, anak ini adalah orang luar. Dia hanya bisa tinggal di pavilion kitab suci primordial selama sekitar dua jam. Jika Anda ingin memilih buku, cepatlah. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengabaikan Pak Tua Ansi dan Sao Tianze. Dia memejamkan mata lagi dan duduk di tempat dengan tenang. Zuowen, temperamen Pak Tua Sao memang seperti ini. Jangan pedulikan dia. Pak Tua Ansi menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung. Tidak apa-apa. Senior Ansi, pimpin jalan. Zuowen berkata dengan acuh-ta'acuh. Selanjutnya, Zuowen mengikuti Pak Tua Ansi menaiki tangga ke tingkat atas pavilion kitab suci primordial. Pavilion kitab suci primordial dibagi menjadi lima tingkat. Setiap tingkat memiliki batasannya sendiri. Misalnya, level pertama adalah level terendah dari pavilion kitab suci primordial. Selama seseorang mengalami kesengsaraan Kian Kun besar dan menjadi murid Akademi Dao Surgawi primordial, mereka memenuhi syarat untuk memasuki level pertama. Tingkat kedua memerlukan pengembangan tubuh Dharma kosmik, tingkat ketiga memerlukan cahaya bintang kuno, dan tingkat keempat memerlukan perwujudan sah langit dan bumi. Tingkat kelima adalah tingkat paling misterius dari pavilion kitab suci primordial. Untuk dapat masuk ke tingkat ini, seseorang harus memiliki kultivasi all-in-one. Di seluruh Akademi Dao Surgawi Purba, hanya segelintir orang yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat kelima. Pak Tua Ansi berada di tahap awal fenomena hukum langit dan bumi, jadi dia memenuhi syarat untuk memasuki lantai empat. Namun, izinnya untuk meminjam buku-buku itu hanya pada tahap awal fenomena hukum langit dan bumi. Peta formasi bumi yang sesuai secara alami berada pada tahap awal langit keempat alam abadi. Semakin tinggi seseorang menaikinya, semakin sedikit orang di pavilion kitab suci kuno, dan semakin tinggi pula kualitas buku-bukunya. Ketika mereka tiba di tingkat keempat, hanya ada beberapa orang yang tersisa. Selain itu, mereka semua adalah ahli di tingkat perwujudan hukum langit dan bumi, dan mereka semua membolak-balik buku-buku kuno di tingkat ini. Setelah Zua Wen dan Pak Tua Ansi memasuki lantai empat, orang-orang ini menganggup kepada mereka dan melirik Zua Wen tanpa berkata apa-apa. Zuo Xiaoyou, area ini penuh dengan buku panduan Ar Raidao. Kamu bisa memilih. Ingat, Anda hanya dapat memilih diagram susunan alam abadi lapisan surgawi keempat tahap awal. Saya tidak memiliki wewenang untuk mengambil diagram tingkat yang lebih tinggi. Pak Tua Ansi menunjuk kerak buku besar di sebelah kiri dan berbisik. Zua Wen mengangguk, berjalan kerak, dan diam-diam menjelajahinya. Ar Raidaewa pembunuh mutlak kuno, Ar Raidaewa petir tertinggi seribu batu, Ar Raidaewa tak bernyawa api peledak. Zua Wen menelusurinya dengan saksama. Pandangannya pada dasarnya tertuju pada diagram Ar Raidao alam abadi lapisan surgawi keempat tahap awal. Sisanya pada dasarnya diabaikan. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada peta formasi di sudut. Gulungan diagram Ar Raidao ini terlihat biasa saja dan bahkan sedikit lusuh. Ada jejak api di tepi gulungan itu, dan ada kehadiran hangus yang aneh. Ketika Pak Tua Ansi melihat pandangan mata Zua Wen tertuju pada gulungan di bagian tepi, matanya sedikit menyipit. Senior Ansi, mengapa diagram susunan ini tidak bernama? Zua Wen menunjuk gulungan di tepian dan menatap Ansi seraya bertanya. Pak Tua Ansi tersenyum pahit dan berkata, Zua Xiaoyou, sebaiknya kamu tidak memilih diagram susunan ini. Itulah satu-satunya diagram susunan yang belum lengkap di lantai 4. Mata Zua Wen menyipit dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ada diagram susunan yang tidak lengkap di lantai 4 pavilion klasik Archean. Tatapan mata Pak Tua Ansi semakin dalam dan dia berkata, karena diagram susunan ini ditinggalkan oleh salah satu dari lima leluhur Akademi Dao Surgawi Archean. Dikatakan bahwa versi lengkap diagram susunan ini sangat kuat. Bahkan jika ditempatkan di lantai 5, itu masih merupakan salah satu harta karun teratas. Berbicara tentang ini, mata Pak Tua Ansi penuh dengan rasa kasihan dan dia melanjutkan, sayangnya, karena suatu alasan, diagram susunan ini tidak lengkap. Mendengar ini, mata Zua Wen berkilat ngeri. Diagram susunan yang tidak lengkap seperti itu memenuhi syarat untuk ditempatkan di lantai 4. Dapat dilihat betapa hebatnya versi lengkap diagram susunan ini. Zua Wen berpikir lama dan akhirnya mengambil keputusan. Senior Ansi, saya pilih diagram susunan ini. Zua Wen menunjuk ke diagram susunan yang tidak lengkap dan menatap Pak Tua Ansi dengan serius. Mata Pak Tua Ansi menyipit dan dia berkata dengan suara rendah, Zuo Xiaoyou, jangan impulsif. Diagram Array yang tidak lengkap ini terlalu kuat, dan nilai rujukannya sangat rendah. Mengapa kau tidak memilih diagram susunan lengkap lain dari surga keempat awal alam abadi? Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya ingin diagram susunan ini. Alasan mengapa Zua Wen begitu bertekad memilih diagram susunan yang tidak lengkap ini adalah karena ia memiliki keyakinan luar biasa terhadap batu purba. Dia yakin bahwa dengan kemampuan deduksi batu primordial yang menantang surga, ada kemungkinan besar ia dapat menyimpulkan bagian diagram susunan yang tidak lengkap. Dia ingin tahu rahasia macam apa dan kekuatan apa yang terkandung dalam diagram susunan yang ditinggalkan oleh para leluhur Akademi Dao Surgawi Arkan. Melihat ekspresi Zua Wen yang penuh tekad, Pak Tua Ansi tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, dia mungkin tidak akan mendengarkan. Jika Anda bersikeras memilih diagram Array ini, maka itu terserah Anda. Namun, Anda dapat memilih diagram Array yang lain. Kata Pak Tua Ansi tanpa daya. Zua Wen menatap Pak Tua Ansi dengan heran. Jangan menatapku seperti itu. Meskipun otoritasku tidak tinggi, aku memiliki hubungan yang baik dengan Pak Tua Sao. Jika diagram susunan yang tidak lengkap ini ditambahkan ke diagram susunan lengkap dari surga keempat awal alam abadi, aku pikir dia akan setuju. Pak Tua Ansi merentangkan tangannya. Zua Wen sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Pak Tua Ansi telah memilih melakukan ini demi dirinya sendiri. Senior Ansi, terima kasih. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Pak Tua Ansi tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Pilih segera. Zua Wen menganggup dan tidak membantah. Setelah mengambil diagram Array yang belum lengkap, dia menelusuri diagram Array lainnya. Akhirnya dia memilih Aeons Ultimate Divine Array. Kekuatan susunan ini luar biasa. Itu dianggap sebagai susunan ofensif yang sangat kuat di antara susunan pembunuh. Tentu saja, Aeons Ultimate Divine Array juga memiliki kekurangan yang sesuai. Yaitu, ia memusatkan semua kekuatannya pada pembunuhan, dan kekuatan pertahanannya sangat lemah. Jika killing Array tidak dapat membunuh musuh dengan cepat, maka akan mudah bagi musuh untuk melarikan diri dari Array. Setelah memilih diagram susunan, Zua Wen dan Pak Tua Ansi bersiap meninggalkan pavilion Kitab Suci Arkaan. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari tangga menuju lantai empat. Hah! Itu kamu! Ketika salah satu dari kedua sosok itu melihat Zua Wen, dia langsung berseru dan menarik perhatian Zua Wen. Ketika Zua Wen melihat sosok itu, matanya sedikit menyipit. 4.509 Dua sosok, satu tua dan satu muda, datang ke arahnya. Lelaki tua itu mengenakan jubah brokat ungu emas, dan rambut putihnya sedikit berkibar. Ia memiliki temperamen yang bermartabat. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita muda. Ia berpakaian hijau, dan kulitnya lebih putih dari salju. Ia sangat cantik. Hmm! Lian Rong, kamu kenal dia. Lelaki tua itu sedikit mengernyit. Ia melirik wanita muda di sampingnya, lalu matanya tertuju pada Zua Wen, mengamatinya dalam diam. Menguasai, dia adalah Zua Wen yang saya sebutkan pada anda. Bakatnya sangat kuat. Lian Rong membungkuk dan berkata dengan hormat. Orang tua itu mengangkat alisnya, mengamati mata Zua Wen dengan sedikit rasa tertarik. Saat patua An Si melihat lelaki tua itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi gelisah. An Si memberi salam kepada guru suci King Lian. Patua An Si buru-buru menarik Zua Wen dan membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Pada saat yang sama, para kultifator lain di lantai keempat juga membungkuk kepada lelaki tua itu, dan mata mereka menyala-nyala karena rasa hormat. Zua Wen terharu. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua dengan sikap luar biasa di depannya itu sebenarnya adalah seorang guru suci. Di Akademi Dao Surgawi Kuno, terdapat total sembilan guru suci. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan unik untuk mengajar dan kekuatan mereka sangat dahsyat. Saat itu, Lian Rong pernah mengatakan kepadanya bahwa gurunya adalah salah satu di antara sembilan guru suci, guru suci King Lian, yang merupakan lelaki tua di depannya. Tidak perlu bersikap sopan, bangun. Master suci King Lian menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar setiap orang tidak bersikap begitu sopan. Kemudian tatapannya jatuh pada Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Zua Wen. Zua Wen memberi salam kepada guru suci. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dengan sikap yang tidak seperti budak ataupun sombong. Tidak sombong, tidak gegabuh, tidak suka melayani dan tidak sombong, baik. Dengan temperamen seperti itu, tidak heran Lian Rong sering membicarakan Anda. Tapi sayang sekali, Saint Master King Lian menganggup terlebih dahulu, lalu memuji Zua Wen, lalu menggelengkan kepalanya. Lian Rong, ayo pergi. Setelah berbicara, Master suci teratai hijau menahan ekspresinya, melewati Zua Wen, dan menuju ke lantai lima. Zua Wen sedikit bingung, sama sekali tidak dapat memahami kata-kata Saint Master King Lian. Zuo Xiaoyou, kamu kenal guru suci King Lian. Patua Anxi menatap Zua Wen dengan heran. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak kenal Saint Master King Lian, tapi muridnya, Lian Rong, beberapa kali. Dia pernah mengundangku untuk bergabung dengan Akademi Dao Surgawi Arkan. Patua Anxi mengangguk, tidak heran guru suci teratai biru tahu nama Zua Wen. Setelah Zua Wen dan tetua Anxi pergi, Saint Master Blue Lotus dan Lian Rong berdiri di depan rak buku di lantai lima pavilion kitab suci kuno. Bola-bola cahaya melayang di atas rak-rak buku. Setiap bola cahaya adalah kitab suci tingkat tertinggi di Akademi Dao Surgawi Abadi, dan mencakup banyak kategori berbeda. Lian Rong tanpa sadar menjelajahi cahaya di rak buku, tetapi matanya yang indah menatap ke arah Saint Master King Lian dengan sedikit kebingungan dan keraguan. Lian Rong, apakah kamu bingung mengapa aku berkata, Sayang sekali, setelah aku memuji Zua Wen. Mata guru suci King Lian bersinar dengan kebijaksanaan saat ia tersenyum pada Lian Rong yang linglung. Lian Rong menganggup malu dan berkata, Guru, bukankah kau mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki Akademi Dao pada akhirnya adalah manusia biasa, dan begitu seseorang berhasil menembus batas ini, akan ada kemungkinan yang tak terbatas. Pada titik ini, Lian Rong ragu-ragu, berpikir sejenak, dan melanjutkan, Pada waktu itu, setelah aku memberitahumu tentang Zua Wen, kamu mengatakan bahwa kamu akan menjadikannya sebagai muridmu. Mengapa kamu tidak melakukan apapun tadi? Guru suci King Lian tersenyum tipis dan berkata, Mereka yang tidak memiliki Akademi Dao sesungguhnya memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Namun, Zua Wen ini berbeda. Arahnya telah ditentukan, dan itu adalah arah yang bahkan tidak dapat kulihat. Apa? Arah yang bahkan kau tak bisa melihatnya? Lian Rong menjadi pucat karena ketakutan. Lian Rong sangat jelas tentang kemampuan gurunya. Gurunya dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh praktisi biasa, seperti lintasan takdir, jalur kultivasi, keberuntungan karma seseorang, dan sebagainya. Ini merupakan bakat bawaan yang dimiliki oleh Saint Master King Lian sejak lahir, dan hal ini pula yang menyebabkan Saint Master King Lian menjadi sangat istimewa di antara sembilan Saint Master Agung. Dengan kata lain, aku benar-benar ingin mengangkatnya sebagai muridku, tetapi aku sangat jelas bahwa aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengajarinya. Jadi ketika saya bilang sayang, sayang sekali kemampuan saya tidak memadai. Master Suci King Lian mendesah pelan, dan sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyum lembut. Lian Rong sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka tuannya akan mengatakan hal seperti itu. Di mata Lian Rong, Saint Master King Lian adalah sosok yang maha kuasa. Tidak peduli apakah itu iblis besar atau penjahat besar, mereka semua bisa diajari untuk patuh olehnya. Sekarang, Saint Master King Lian benar-benar mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengajar Zwa Wen. Ini memang terlalu mengejutkan baginya. Meskipun aku tidak bisa melihat lintasan nasib anak ini dengan jelas, tapi saya bisa merasakan bahwa jalan masa depan anak ini sangat luar biasa. Mata Saint Master King Lian berbinar dengan cahaya kebijaksanaan saat dia melanjutkan, Lian Rong, jika memungkinkan, sebaiknya kamu lebih banyak berinteraksi dengannya. Mungkin itu akan bermanfaat bagi masa depanmu. Lian Rong menatap Saint Master King Lian dengan heran. Dia tidak menyangka Saint Master King Lian akan memberikan penilaian setinggi itu terhadap Zwa Wen. Guru, mungkinkah Zwa Wen bahkan lebih luar biasa daripada Nati Siva? Lian Rong tiba-tiba bertanya. Ia teringat ketika Sakyamuni pertama kali datang ke Akademi Dao Surgawi Abadi, gurunya pernah memuji bakat luar biasa Sakyamuni. Lebih jauh, dia juga menegaskan bahwa pencapaian Sakyamuni di masa depan dapat dibandingkan dengan lima leluhur yang mendirikan Akademi Dao Surgawi Abadi. Mereka adalah lima orang yang berdiri di puncak 100 Outer Domains. Status mereka tak terbayangkan tingginya. Guru Suci King Lian bahkan membandingkan Sakyamuni dengan lima leluhur. Dapat dilihat seberapa tinggi penilaiannya terhadap Sakyamuni. Lian Rong sangat penasaran. Dibandingkan dengan Sakyamuni, bagaimana Zwa Wen bisa dibandingkan? Guru Suci King Lian terdiam sejenak sebelum berkata dengan suara yang dalam, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Aku hanya bisa berkata bahwa aku bisa memahami sebagian kecil dari takdir Sakyamuni, tapi aku tidak bisa memahami anak ini sama sekali. Saya hanya tahu bahwa prestasi masa depan anak ini tidak akan lebih buruk dari Sakyamuni, bahkan tidak lebih baik lagi. Pupil mata Lian Rong mengecil dan dia terdiam sepenuhnya. Zwa Wen, siapakah sebenarnya kamu? Lian Rong berpikir dengan getir dalam hatinya. Pada saat ini, Zwa Wen, yang sedang dibicarakan oleh Saint Master King Lian dan Lian Rong, mengikuti tetua ansi kembali ke puncak gunung. Zuo Xiao Yow, ada batas waktu untuk meminjam buku-buku kuno dari pavilion kitab suci abadi. Umumnya, tidak bisa lebih dari tiga bulan. Tetua ansi berkata kepada Zwa Wen dengan agak susah payah. Senior ansi, jangan khawatir. Beri aku waktu tiga hari. Setelah aku selesai memahaminya, aku akan mengembalikan kedua diagram Array ini. Zwa Wen berkata dengan percaya diri. Tiga hari. Penatua ansi memandang Zwa Wen dengan aneh. Meskipun dia tidak mempelajari Dao Array, dia tetap mengerti sedikit akal sehat. Semakin tinggi level diagram Array, semakin rumit diagram tersebut, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memahaminya. Diagram susunan surga keempat awal alam abadi sudah dianggap sebagai diagram susunan tingkat tinggi yang sangat rumit. Sekalipun Zwa Wen adalah seorang ahli Dao susunan di puncak surga ketiga alam abadi, tetua ansi tetap tidak percaya bahwa Zwa Wen dapat memahaminya sepenuhnya hanya dalam tiga hari. 4510. Ya, aku hanya butuh tiga hari. Setelah tiga hari, kita akan berangkat ke medan perang ekstrateritorial. Zwa Wen berkata dengan serius. Melihat keyakinan Zwa Wen, patua ansi tidak ingin membantahnya, jadi dia mengangguk setuju. Setelah memasuki ruangan yang diatur oleh patua ansi, Zwa Wen memasang batasan di sekitar ruangan dan duduk bersila di tengah ruangan. Pertama-tama, dia mengeluarkan Eternal Divine Killing Array. Mu Feng melepaskan batu primordial-primordial dan mulai membantunya memahami susunan tersebut. Setelah memahaminya sekali, dia menghafal semua pola rumit dalam Eternal God Killing Array. Kemudian, dia mengeluarkan Thunder Source Array dan mencoba mengatur Array dengan mensimulasikannya. Saat Zwa Wen terus membiasakan diri dengan diagram susunan asal guntur, ia juga mengembangkan banyak fungsi untuknya, dan simulasi pengaturan susunan adalah salah satunya. Melalui diagram susunan asal guntur, ia dapat mensimulasikan dan mengatur segala macam formasi susunan dan batasan di dalamnya. Setelah Zwa Wen menjadi ahli dalam pengoperasiannya, ia akan mengumpulkan bahan susunan yang sesuai dan mulai mengatur susunan tersebut, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan susunan tersebut. Zwa Wen memasang Eternal Divine Killing Array berulang kali di Thunder Source Array, namun dia gagal lagi dan lagi. Dia harus mengakui bahwa kesulitan mendirikan sebuah susunan di surga keempat alam abadi sangatlah tinggi. Bahkan dengan bantuan batu primordial-primordial, Array sum berguntur, dan sebagainya, tingkat kegagalannya masih sangat tinggi. Zwa Wen menyiapkan susunan tersebut dari pagi hari hingga larut malam, dan akhirnya berhasil pada pagi hari berikutnya. Pikiran Zwa Wen tertuju pada Thunder Source Array, ketika dia melihat susunan pembunuh yang mengerikan di depannya, matanya bersinar dengan kegembiraan. Setelah menyiapkan susunan itu siang dan malam, dia akhirnya berhasil. Ketika pikirannya menjauh dari Thunder Source Array, dia menghela nafas panjang lega, dan sudut mulutnya menampakkan senyum gembira. Dia tahu bahwa model Eternal Divine Killing Array tertinggal di Thunder Source Array. Dia hanya perlu mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai untuk Eternal Divine Killing Array, dan dia bisa memasangnya dengan mudah. Saya memiliki sebagian besar bahan untuk Eternal Divine Killing Array, tetapi ada beberapa bahan utama yang benar-benar langka. Saya tidak membawanya saat ini. Zuawan melihat daftar bahan untuk Array Pembunuh Ilahi Abadi dan sedikit mengernyit. Sepertinya aku perlu bertanya pada Senior Ansi. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian menyimpan Array Dewa Pembunuh Tertinggi Kuno dan mengeluarkan diagram Array Misterius yang belum lengkap. Diagram formasi ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan berhubungan dengan salah satu leluhur pendiri Akademi Dao Surgawi Purba, jadi kekuatannya pasti luar biasa. Aku hanya bisa mengandalkan batu primordial-primordial. Kuharap itu tidak mengecewakanku. Zuawan menatap diagram yang belum selesai di tangannya. Batu primordial-primordial di kedalaman jiwanya memancarkan cahaya ungu yang sangat menyelaukan. Dalam rohnya, berbagai rincian dan garis pada pecahan peta itu berangsur-angsur menjadi jelas. Dalam sekejap, sebuah gambar yang persis sama dengan peta yang tidak lengkap itu terbentuk dalam jiwa ilahi Zuawan. Kedua batu primordial-primordial mulai berputar cepat di sekitar pecahan peta, dan cahaya ungu misterius menjadi lebih intens dan melimpah. Zuawan sangat jelas bahwa ini adalah batu primordial-primordial yang melepaskan kekuatannya sendiri untuk menyimpulkan sisa isi pecahan peta. Saat cahaya ungu terus berkembang, Zuawan dapat melihat dengan jelas bahwa peta yang belum lengkap itu secara bertahap sedang diperbaiki. Meskipun kecepatannya sangat lambat, itu cukup membuat Zuawan bersemangat. Waktu pun berlalu. Dalam sekejap mata, dua hari lainnya telah berlalu. Zuawan perlahan membuka matanya. Di kedalaman matanya, cahaya yang rumit dan mengejutkan meledak. Aku tidak menyangka kalau ini bukan diagram Array, Zuawan bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya menjadi semakin menyala-nyala. Itu adalah pengalaman seumur hidup leluhur pendiri. Pengalaman seorang Master Array ilahi di surga kelima alam abadi. Pada titik ini, Zuawan tanpa sadar menarik nafas, dan cahaya di matanya menjadi semakin terang. Kalau diagram Array yang tidak lengkap ini bukan versi yang lengkap, sekilas akan terlihat seperti diagram Array biasa. Akan tetapi, setelah dirangkai, ia bukan lagi diagram Array, melainkan diagram warisan Master Array ilahi. Nama saya Tianyan, dan saya telah mengintegrasikan pemahaman saya seumur hidup ke dalam diagram Array ini. Jika orang yang ditakdirkan dapat menguraikan diagram Array ini, maka dia akan dapat memperoleh warisan Dao Array seumur hidup saya dan mencapai pencerahan yang luar biasa. Suara yang besar dan bermartabat samar-samar terdengar dari dalam diagram warisan, dan itu mengguncang gendang telinga Zuowen hingga meledak. Suara itu pergi secepat datangnya. Perhatian Zuowen kembali tertuju pada diagram Array di dalam jiwa ilahinya. Isi diagram warisan sepenuhnya disembunyikan, dan diagram Array dikembalikan ke tampilan aslinya. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan diagram warisan, aku harus menguraikan pola pada permukaan diagram Array. Zuowen tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia adalah salah satu leluhur pendiri Akademi Dao Surgawi Arkan. Tidak akan mudah menyerahkan diagram warisan kepada orang yang mendapatkannya. Dia harus menjalani sejumlah ujian dan penyempurnaan sebelum akhirnya bisa mendapatkan diagram warisan. Ketika Zuowen keluar dari ruangan, dia mendapati bahwa penatua Ansi, Duan Zipeng, Li Yinglong, dan yang lainnya sudah menunggu di luar pintu. Zuo Xiao Yowu, kamu akhirnya keluar. Kalau kamu tidak keluar, mungkin aku sudah memaksa masuk ke kamarmu. Tetua Ansi bercanda. Zuowen melirik Pak Tua Ansi, tak bisa berkata apa-apa, lalu melemparkan kedua diagram itu kepadanya. Saya sudah selesai memahami kedua diagram susunan ini. Tetua Ansi, Anda dapat mengirim seseorang untuk mengembalikannya ke pavilion kitab suci Arkaan. Zuowen berkata dengan ringan. Penatua Ansi mengambil diagram susunan, masih dalam keadaan linglung. Kau sudah selesai memahaminya. Pak Tua Ansi bertanya secara retoris. Iya. Zuowen mengangkat bahu dan menjawab. Tetua Ansi dengan curiga menyerahkan dua diagram susunan kepada para pelayan dan meminta mereka untuk mengembalikannya ke pavilion kitab suci Arkaan. Jalan menuju medan perang ekstrateritorial telah dibuka. Ayo berangkat. Kata Tetua Ansi. Zuowen menganggup dan mengikuti penatua Ansi keluar gunung bersama Duan Zipeng, Li Yinglong, dan yang lainnya. Pintu masuk ke medan perang ekstrateritorial Akademi Dao Surgawi Arcean terletak di sebuah lembah di halaman luar Akademi Dao Surgawi Arcean. Lembah ini adalah inti dari halaman luar, dan dijaga ketat. Ketika mereka memasuki lembah, mereka mendapati sudah ada beberapa kelompok orang menunggu di depan mereka. Kelompok yang paling depan adalah yang paling mencolok. Mereka semua mengenakan seragam Akademi Dao Surgawi Arcean. Seragam mereka sedikit berbeda dari seragam murid-murid outer courtier. Manset dan kerah mereka dihiasi dengan emas, dan mereka tampak jauh lebih mulia daripada seragam murid-murid outer courtier. Mereka semua adalah murid halaman dalam, dan bakat serta kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada murid halaman luar. Penatua Ansi menjelaskan kepada Zuawan tepat waktu. Zuawan mengangguk, aura para murid halaman dalam ini sangat kuat, dan mata mereka dipenuhi dengan kesombongan. Apakah Akademi Dao Surgawi Arcean juga memperoleh peta sisa? Zuawan bertanya dengan suara rendah. Penatua Ansi menggelengkan kepalanya dan berkata, Akademi Dao Surgawi Arcean memiliki aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan bertarung memperebutkan peta sisa. Murid-murid halaman dalam ini pasti diberi kuota oleh kekuatan lain. Hal ini juga diizinkan oleh Akademi. Zuawan menganggup dan mengikuti tetua Ansi tanpa bersuara. Mereka berhenti di sebuah batu dan menunggu lorong itu terbuka. Tiba-tiba, tatapan tajam seorang pemuda tampan yang memimpin rombongan murid pelataran dalam di garis depan tertuju pada Zuawan. Alisnya berkerut sejenak sebelum akhirnya mengendur. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Zuawan dan yang lainnya. Tindakan pemuda tampan itu langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Terima kasih telah menonton!